Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa RSIJTV Hari ini kita kedatangan seorang tamu Spesial banget Namanya Dr. Erlina Burhan Spesialis Faru Konsultan Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Dan beliau juga mengajar Sebagai staff pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Betul ya dok ya? Betul Alhamdulillah kita kedatangan beliau hari ini Dan kita mau bincang-bincang nih Mengenai virus corona Yang saat ini sedang dahsyat merebak Di Indonesia maupun secara global Sedang hits Sedang hits banget Kita dengarkan ya Baik kita mulai ya Yang pertama nih dok Kita semuanya kayaknya khawatir WA Group bertebaran dengan hal-hal seperti ini Sebetulnya seberapa bahayanya sih Virus ini dok? Kalau dikatakan bahaya Menurut saya Bila dibandingkan dengan kejadian SARS dan MERS-CoV Ya jadi ini tiga penyakit yang penyebabnya sama Ya keluarga virus corona Ya jadi sekeluarga ini Cuman strain-nya atau galurnya berbeda-beda Yang terakhir ini yang kita sedang perbincangkan adalah Coronavirus yang novel Novel artinya terbaru Dan novel coronavirus ini Secara alami tadinya berkembang biak atau hidup di hewan Ya dalam hal ini kita tahu di kelelawar masalnya Tapi ada juga inang perantaranya Yaitu di unggas, ular, dan mamalia lainnya Ya Dan dulu dikatakan bahwa terjadi penularan dari hewan ke manusia Melalui kontak erat dan kontak langsung Ya Namun sekarang sejak ada outbreak atau wabah di Wuhan Banyak yang terjangkit dirawat Dan ternyata pada tanggal 21 Januari Terbukti bahwa terjadi penularan dari manusia ke manusia Human to human ya Human to human Apa indikasinya? Indikasinya adalah bahwa ada 15 orang tenaga kesehatan Yang tidak ada kontak dengan hewan Tapi hanya merawat pasien di rumah sakit Kemudian ternyata terjangkit Jadi inilah yang kemudian mengubah teori Bahwa bukan saja dari hewan ke manusia Tapi juga dari manusia ke manusia Walaupun dalam lingkup yang limited, terbatas Manusia ke manusia yang kontak erat Ya Karena ini kan ditularkan lewat droplet Ya pada saat batuk, bersin, atau bicara Tapi droplet ini jangkauannya hanya satu meter Satu meter? Ini kira-kira seginilah ya Jadi hanya satu meter Jadi tetap ada kontak erat di situ Dan kontak yang intensif Terus menerus Baik Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu Tadi kita sudah dengarkan ya Berarti sebetulnya novel virus corona virus sebetulnya tidak sedahsyat Dari MERSI maupun H1N5 atau virus MERSI Ya, jadi kita ulang ya Kita ulang ya Kalau yang satu keluarga kan SARS sama MERS-CoV Sars sama MERS-CoV Ya, SARS itu kematiannya Case fatality ratenya sekitar 10% 10% meninggal Ya, kalau MERS-CoV yang meninggal adalah lebih tinggi lagi Di atas 35% Nah, penemoni karena novel coronavirus ini Tingkat angka kematiannya hanya 2-3% Jadi lebih rendah ya Cuma yang menjadi orang Menjadi pusat perhatian adalah Karena penyebarannya sangat masif ya Sampai-sampai satu kota Di isolasi Karantina ya Di isolasi gak boleh ada yang keluar Gak boleh ada yang masuk Tapi itu bagus sih Bagus sih, Rup ya Ya, supaya mencegah penularan kemana-mana Bagaimana sih caranya kita nih Bisa meminimalkan resiko terhadap diri kita Atau keluarga kita Supaya terhindar dari penyakit ini Ya, jadi sebetulnya kan penyakit ini belum ada di Indonesia Artinya belum ada satu laporan pun yang melaporkan bahwa ada kasus pasien yang positif Belum ada sampai saat ini Jadi itu satu hal kita aman sebetulnya Tapi kalau pun ada Asalkan kita melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS Tadi kan saya sampaikan Ini ada di hewan Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat Ada kontak dengan hewan Atau produk hewan Misalnya ibu-ibu belanja Ayam, daging di pasar Itu setiap habis kontak menyentuh hewan maupun produk hewan Itu harus cuci tangan Cuci tangan Anda pernah dengar kan ada Salah satu tenaga kesehatan Yang tidak ada kontak dengan hewan Tetapi Merawat pasien dan Sering menggosok-gosok matanya Akhirnya tertular Jadi memang ada kasus walaupun jarang tertular lewat mukosa mata Oh, jadi droplet masuk lewat hidung atau mulut, tapi mata juga Ya, itulah sebabnya Pencegahan dengan cuci tangan itu sangat efektif Dan berlaku bukan saja untuk virus corona terbaru ini Tapi untuk semua virus Untuk semua virus Iya, jadi umum ya sifatnya Cuci tangan yang benar itu gimana sih dok? Ya kan cuci tangan yang five moment itu Lima moment Bisa diulangi gak dok? Buat pemirsa yang mungkin belum tentu hafal kan Iya, nanti Nanti dijelasin Nanti dijelasin Ada tulisannya Ya, oke Harus dengan deterjen Sebaiknya dengan deterjen Karena mengandung disinfektan Jadi membunuh kuman Dan satu hal lagi yang untuk pencegahan adalah Ini ada hubungannya dengan imunitas tubuh Oh ya Jadi kita tahu pasien-pasien yang terjangkit dan kemudian berat Bahkan meninggal adalah orang-orang yang imunitasnya rendah Seperti orang tua atau orang-orang yang dengan penyakit penyerta Jadi sudah sakit duluan Ada yang diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang gagal ginjal dan lain-lain Nah, jadi imunitas seseorang memegang peranan penting Harus dinaikkan dong ya Caranya Kita semua ini sudah punya imunitas Tapi harus dijaga dan ditingkarkan Pertama yang sangat jelas adalah konsumsi makanan yang sehat dan bergizi Satu Kedua istirahat yang cukup Bagus banget Jangan bergadang Jangan bergadang Jangan bergadang Jangan bergadang Itu dihindari Kemudian juga perlu adalah olahraga yang teratur Olahraga yang teratur Oh, itu penting Jangan merokok Kenapa? Karena asap rokok ini Akan melumpuhkan sistem Mukosiliary clearance Itu artinya Melumpuhkan sistem pembersihan Saluran nafas Padahal kan virus atau Dan kuman-kuman lainnya itu Masuk lewat saluran nafas Nah, kalau sistem Pembersihannya terganggu Akan mudah terinfeksi Jadi makannya harus berkualitas Bergizi, seimbang Eksersisnya cukup Rehat cukup Jangan bergadang, jangan merokok Jangan merokok Cuci tangan Pada momen-momen Dimana itu diperlukan Dan satu lagi Kalau ada seseorang Yang batuk Pilek Atau infeksi saluran nafas Sebaiknya memakai masker Nah Kalau batuk itu Kalau gak pakai masker Batuk Melaksanakan etika batuk Saat Batuk dan bersin Baik Dok kita ngomongin Dok kita ngomongin masker nih Masker itu kan banyak sekali nih Ceritanya di WA Yang hijau di luar Yang hijau di dalam Yang gimana Yang kayak gimana Ya banyak hoax ya Gimana sih cara pakai masker yang benar Ya ini ada masker nih Tolong lo kerjek buka Saya terangkan dulu nih ya Yang biru ini adalah Ya kasih lihat coba yang biru Ini waterproof Artinya tahan air Tahan air Makanya harus di luar Ini di luar Ya ini Ini kan masker bedah Jadi dokter bedah memakai ini Pada saat mereka melakukan operasi Atau lain Kalau ada percikan cairan Gak nempel Karena dia waterproof Jadi hijau di luar ya Yang di dalam Ini ada tiga lapisan sebenarnya Yang di tengah Untuk filtrasi Yang di dalam yang putih ini Yang putih Ya di dalam Itu menyerap cairan Menyerap cairan Jadi kalau batuk Pilat ada cairan keluar Diserap disitu Di tengahnya di filter Iya Dan di luar Waterproof Jadi kalau ada cairan yang Masuk Ketahan Iya karena ada waterproof Oke Bukan terbalik ya Iya Dan yang atasnya itu Yang ada plastiknya itu Karena bisa disesuaikan Dengan bentuk hidung Ini kayak ada kawat-kawat gini Iya Itu di atas Gunanya buat ini Lepuk hidung Iya Oke baik Saya coba pasang ya dok Iya silahkan Ini Seperti itu Iya Ada yang harus diikat Ada juga yang kaki karet ya dok ya Iya Ini diikat ini ya Dan gak boleh Hanya di atas saja Yang dipasang Kayak gini aja Boleh Gak boleh Karena celah makin banyak Ini banyak celah dari bawah Jadi yang bawah juga diikatkan ke belakang Diikatkan ke belakang Iya Oke Oke Ke sini atau ke atas ini Nggak Nggak Ke sini ya Iya Oke ke bawah kuting Iya Dan ini udah betul nih Hidung juga ditutup ya Jadi Jangan pakai masker Hanya mulut saja Oh iya Karena droplet juga bisa lewat hidung Oke Jadi Hidung dan mulut Hidung dan mulut harus ditutup ya Iya Hidung ditutup Mulut ditutup Yang ini diikat Sesuaikan Ini terus disesuaikan Iya Kenapa begitu Tujuannya mencegah Banyak celah Oke Banyak celah Jadi ini gak ada celah kan Lelas ini enggak Lelas ini enggak Lelas ini masih Tapi sudah minimal Minimal ya Karena diikat kan Ada kan Yang malas Yang bawahnya gak diikat Oh makin banyak celah Atau pasang di leher aja Atau cuma digantung di leher aja Iya itu juga salah Nah ini udah betul Nah kemudian Cara membukanya Katanya khusus juga ya Nggak boleh megang apa gitu Dan Disposalnya Pembuangannya juga Iya harus dibuang Oke Ini bisa berapa hari Iya Jangan berhari-hari Kau sudah basah Harus diganti Oke Biasanya orang batuk pil Kan cepat basah Iya Jadi harus segera diganti Jangan sampai Lembab sekali Karena itu juga gak baik Aduh Masker yang seperti ini Sudah cukup memadai Atau harus pakai masker yang Itu tuh yang 200 ribu Yang N95 Gimana Jadi masker N95 itu Adalah masker yang bisa Mencegah masuknya Partikel-partikel Yang berukuran Kurang dari 5 milimikron Sebanyak 95% Oke Makanya namanya N95 Tapi itu biasanya dipakai oleh Petugas kesehatan Oke Bukan oleh pasien Pasien jadi ini ya Cukup ya Cukup masker bedah Gak perlu pakai masker N95 itu lebay Itu lebay ya Kita gak boleh lebay Sekarang Saya lihat banyak sekali yang Lebay Parnu Iya Gak perlu lah ya Jadi untuk kasus-kasus Untuk masalah Novel coronavirus ini Kita waspada boleh Tapi jangan panik Waspada kita tahu Virus itu apa Bagaimana cara penularannya Gejalanya apa saja Nah gejalanya Sama dengan flu yang lain Ada pilat Demam Demam Nyeri tenggorok kadang-kadang Dan kalau sudah sampai ke bawah Bisa mengenai jaringan paru Itu menimbulkan batuk Dan kesulitan bernafas Sesak Sesak Jadi sama dengan flu lainnya Jadi kalau Anda memang ada alergi Biasa flu Apalagi cuaca sekarang hujan-hujan Dulu-dulu kan juga begitu Gak panik kan Biasa saja Iya jadi sekarang pun juga Kalau memang perlu ke dokter Ya ke dokter saja Gak usah panik Tiba-tiba Huh saya kena corona Wuhan Wah itu lebay juga Kok sebelumnya gak apa-apa kok Gak ada Ketukwilek istirahat Iya Sembuh kan Karena virus ini adalah Self-limiting disease Maksudnya apa dok? Artinya Bisa sembuh sendiri Karena Sistem imun yang baik Itu makanya tadi Salah satu pencegahan Mempertahankan sistem imun Peru ditingkatkan Ada gunanya Ada gunanya Ini gak pakai antibiotik Kan bilang Dok kayaknya saya batuk-batuk Mungkin virus Tolong dikasih antibiotik Yang paten Kalau karena virus Tidak perlu antibiotik Salah kaprah Kalau gitu ya Iya Antibiotik itu untuk bakteri Untuk kuman Corona ini virus kan Corona ini virus Tidak perlu antibiotik Kecuali Pada saat dirawat Terbukti Virus juga Kuman juga Bisa dapat antibiotik Tapi Ini yang saya sampaikan Satu Khusus untuk Coronavirus ini Tidak ada vaksinnya Banyak nih Masyarakat Minta divaksin Sampai saat ini Belum ada Belum ada Vaksinnya Karena Baru ditemukan juga Iya Baik Baik Oke Cukup jelas ya Berarti dok Kemudian Nah Teman-teman Dokter Erlina Juga praktek ya Di rumah sakit Islam Cempaka Putih Dua kali seminggu Jadi bisa juga Untuk datang Nanti jadwalnya Akan ditayangkan Dok Kalau buat teman-teman Perawat kita Kan ada juga tuh Yang khawatir Aduh gimana ya Nanti saya ke keluaran Gimana dok Ada pesan-pesan gak Jadi kalau Pasien batu Sudah Kita minta Pakai Masker Itu Proses penularan Udah Terturun Risiko penularan Sudah turun Ya Dan kalau pasien Terbukti memang Invesi virus Dirawat Biasanya di ruang Terpisah Itu juga mencegah Transmisi Untuk pasien yang lain Untuk Para petugas Pakai masker Itu sudah cukup Sudah cukup ya Sudah cukup Dok Bisa diceritakan gak Mengenai Apa sih langkah-langkah Yang pemerintah sekarang Sudah lakukan Kan sudah Karantina Menyiapkan rumah sakit Jadi masyarakat itu juga Merasa bahwa Merasa nyaman Aman Tenang gitu Kan dokter juga Berkecimpung di pemerintahan Ya Jadi menurut saya Yang dilakukan sekarang Ini sudah Sesuai ya Pertama pemerintah Melakukan screening Di bandara Dan pelabuhan Itu Termal Scanner Scanner Itu sudah satu Cara screening Ya Dan juga Saat ini Warga negara Indonesia Yang di Wuhan Sudah dijemput Dan kemudian Demi keamanan Memastikan mereka aman Di observasi Di suatu tempat Selama 14 hari 14 hari Kenapa 14 hari Iya kenapa Ya karena 14 hari itu adalah Masa inkubasi Dari virus ini Jadi kalau dalam 14 hari Tidak ada gejala Tidak terjangkit Tidak terjangkit Berarti sudah aman Untuk berada Pulang ke rumah Dan berada di masyarakat Jadi masyarakat Jangan lagi Parno Parno ya Karena sudah Di screening Di evaluasi Di observasi Dengan ketat Selama 14 hari Oke baik Rumah sakit Rumah sakit Kita capable Tidak Buat Menghandle Ini Ya jadi Dulu Pada saat Penyakit Flu burung Berjangkit Ya Pemerintah Sudah menyiapkan 100 Rumah sakit Di seluruh Indonesia Nah khusus untuk Jakarta Ada 3 rumah sakit Kelujukan Satu rumah sakit Sulianti Saroso Kemudian rumah sakit Persahabatan Dan rumah sakit Gatot Subroto Gatot Subroto Baik ya Bapak Ibu Rasanya cukup jelas ya Penjelasannya Jadi Apa nih dok Pesan-pesan Buat pemirsa Yang take away home Message nya Oke Yang kalau bisa disimpulkan Ya satu hal Waspada boleh saja Yang tidak boleh itu panik Ya Kedua Untuk segala Macem infeksi Karena Virus ataupun kuman Harus menjaga kesehatan Menjaga stamina Dan menjalankan Kebiasaan hidup bersih dan sehat Ya Dengan cara cuci tangan Makan yang Teratur dan berbizi Jangan Begadang Istirahat yang cukup Cukup olahraga Dan jangan merokok Terima kasih banyak dok Baiklah Pemirsa Semoga informasi pada hari ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua di rumah Baik Mohon maaf Atas kekurangan Wabila Taufik Wabila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax